Halo teman-teman di ST, balik lagi di perbincangan kita untuk episode kali ini dan kita masih mau bahas soal Persipura Jaipura yang akhirnya ada beberapa update yang bisa didapatkan sama teman-teman supporter. Nah, selamat datang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton video-video sebelumnya dan semoga bisa jadi inspirasi dan informasi terdepan untuk Persipura Jaipura. Nah, hari ini ada satu update yang menarik, yang akhirnya ditunggu-tunggu setelah beberapa drama di beberapa waktu lalu ya, terutama kita semua tahu kalau kemarin keluarnya pernyataan dari manajer tim yang mengatakan bahwa ketika saya diminta mengurus semuanya tanpa modal, itu sulit buat saya. Apalagi jalan menjalankan tugasnya tanpa SK atau surat keputusan. Jadi, yang pahaminas-mandinas itu secara legal, secara hukum belum sah sebagai manajer kita karena belum pegang SK. Tapi, saya juga setuju sih sama YPM kalau semuanya itu harus dilakukan secara profesional. Baru penunjukkan manajer saja, tidak seprofesional itu. Nah, itu baru terkuat beberapa bulan setelah, eh, sorry, beberapa waktu lalu ketika beliau YPM mengeluarkan pernyataan. Dan ada informasi kalau dia juga disuruh megang banyak hal. Mulai dari pembentukan tim, penunjukkan pelatih, terus kemudian panitia pelaksana, terus kemudian hal-hal lain yang seabrek tapi tanpa modal. Bahkan suruh cari sponsor. Kemudian di sisi lain, manajemen Persipura atau dari PT Persipura Papua mengatakan bahwa kami tidak mau intervensi. Nah, ini kalimatnya agak bersayap nih. Tidak mau intervensi itu bisa berarti tidak mau ikut ngurusi atau pokoknya dikasih saja gitu. Pokoknya nggak mau tahu, kamu semua yang ngurus. Saya bisa membayangkan tugasnya YPM itu seberat apa di tengah tuntutan dari supporter ditambah dengan manajemen yang terkesan cuci tangan. Jadi pokoknya diserahkan sama kamu semua, buh nggak tahu gimana caranya, yang penting kerjakan semua. Nah, itu juga berat. Dan kabar baiknya adalah hasil negosiasi dari YPM kita dapat rencananya. Dapat 4 miliar dari PPP Report. Dan itu cukup bagus menurut saya. Ada harapan lah. Terus kemudian yang terbaru adalah penunjukan pelatih. Saya dapat informasi dari Sintra Lasi POS atau CEPOS bahwa Kakak Ricky Nelson sudah ada di Jayapura. Hari Senin akan melakukan latihan pertama sekaligus seleksi untuk Persibu Raja Yapura. Dan akhirnya harapan itu ada di Pundak Ricky Nelson. Dengan model tujuh pemain yang masih terikat kontrak seperti teman-teman bisa pereksi ya. Ada Ramai, Rumah Kik, kemudian Berian Fatari, Alpon Spinggau, Cusat Isir, Patrick Kuopsiwar kayaknya. Terus kemudian Gunansar. Dan... Saya lupa yang yang satu siapa. Kayaknya tujuh. Dan sekaligus pemain senior seperti Tifa, Kemudian Tifa Raja 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 Fessy, dan... Yang KPS. Itu masih akan tetap lanjut katanya. Sekaligus besok Senin, ini video dibuat hari minggu, besok Senin kita akan mengadakan 20-25 orang yang akan dibuat latihan. Kemudian sekaligus seleksi untuk Squad Persipura di musim depan untuk Liga 2. Semoga harapannya sih lancar. Dan sementara... Manager mengusahakan tugas yang seabrek itu, saya juga mengerti dan memahami tuntutan-tuntutan kita juga harus dipikirkan sebagai supporter dalam artian ternyata tugasnya YPN sebanyak itu dan harus dihadapi sendiri. Sendiri ya. Dan dari manajemen atau dari PT Persipura Papua, terkesan bahasanya sih tidak mau intervensi, tapi musok juga. Masa ya nggak bantu sedikit-sedikit gitu? Nyariin apa, kayak bantu apa, cari channel, dan lain-lain. Itu bisa dikomunikasikan. Ini catatan yang aneh. Sampai sekarang, sampai video ini dibuat, belum ada pengumuman kalau Ricky Nerson ditunjuk sebagai pelatih Persipura di akun official code. Mau profesional, tapi komunikasi kepada publik nggak profesional. Mau gimana? Semoga semua berjalan lancar. Itu update-nya yang paling baru. Dan... mari kita lihat perkembangannya. Dan saya masih menanti uji coba pertama. Pengumuman squad list dulu. Squad list-nya siapa aja yang akhirnya masuk menjadi sepat Persipura. Dan kita lihat uji coba pertama besok kita berapa menangnya atau kalahnya atau imbangnya. Dan kita lihat pemainnya. Semoga ada yang menyiarkan secara langsung. Dan kalau memang resmi, kita akan dinahkodai oleh mantan pelatih Timnas Indonesia U14. Koreksi kalau saya salah. Dan mantan pelatih pon NTT atau NTB, saya lupa. Sekaligus mantan pelatih Sulut United. Semoga semuanya lancar. Dan harapannya kita bisa bertarung dengan luar biasa besok di Liga 2. Walaupun sebenarnya jaga agak pesimis karena persiapan kita lalu menekan. Terima kasih. Salam Persipura Jepra. Salam Merah Hitam.